Intro Oh hayo minasani menemukan kalian berada Baik itu tidak nyata maupun di dunia paralel Kembali lagi di channel Oni Project Oke di video kali ini Oni Project akan membahas tentang rangkuman poin penting dari manga Black Clover chapter 305 sampai dengan chapter 331 sekaligus Bagi kalian yang belum nonton video pembahasan manga Black Clover chapter 304 ke bawah Silahkan cek playlist channel Oni Project yang berjudul semua tentang Black Clover Disitu terdapat pembahasan manga Black Clover chapter 304 ke bawah Selain itu ada juga fakta dan teori tentang Black Clover di playlist tersebut Sebagai disclaimer video rangkuman ini hanya berisikan poin-poin penting atau bocoran cerita saja Isinya tidak lengkap seperti yang ada di manga Jadi apabila kalian ingin mengetahui yang lebih lengkap silahkan baca manganya langsung di website terjemahan para fans seperti komiku, mangaku, komikes, dan lain-lain Oke sebelum kita memulai pembahasan rangkumannya silahkan klik like dan subscribe-nya ya Terima kasih Oke mari kita mulai pembahasannya Manga Black Clover chapter 305 sampai dengan chapter 310 Dalam manga Black Clover chapter ini terdapat sebuah pertarungan antara Yuno dan Lan Grace melawan salah satu anggota Dark Triad bernama Zenon Zocratis Dalam pertarungan tersebut terlihat bahwa Zenon telah menggunakan kekuatan 100% mode Iblis Beelzebub miliknya Selain itu Yuno juga tidak mau kalah dia juga menggunakan mode Spirit of Euros Mereka akan melakukan pertarungan tahap akhir Di chapter ini untuk mengalahkan Zenon Yuno membutuhkan jeda waktu 3 menit untuk mengumpulkan kekuatan sihir Yuno Oleh sebab itu Lan Grace disini akan mencoba untuk melawan Zenon sendirian untuk mengulur waktu selama 3 menit Saat ini Yuno dan Lan Grace telah terjebak di dalam sihir ruang absolut milik Zenon Sihir ruang absolut milik Zenon bisa menghapus segala sihir dengan catatan sihir milik Zenon harus lebih besar dibandingkan sihir musuh yang dikurung dalam ruangan tersebut Dengan kata lain karena Yuno dicintai oleh mana maka sihir ruang absolut Zenon tidak berpengaruh kepada Yuno Sedangkan Lan Grace tidak bisa menggunakan kekuatan sihirnya di dalam ruangan Zenon Untuk mengatasi hal tersebut Lan Grace menggunakan mana zone untuk membuat ruangan absolut miliknya sendiri Ruang absolut miliknya hanya berukuran tubuhnya saja Itu digunakan supaya tubuh Lan Grace tidak bisa dijangkau ruang absolut milik Zenon Karena dalam hal ini apabila Lan Grace membuat ruangannya sendiri di dalam ruangan Zenon Maka bisa dikatakan Lan Grace juga saat itu telah keluar dari ruangan Zenon Lan Grace pun bisa menyerang Zenon lagi dengan sihirnya Serangan kombinasi Golden Dawn pun dimulai Lan Grace melawan Zenon untuk mengulur waktu selama 3 menit Setelah 3 menit berlalu Yuno pun menembakkan sihir panah ke arah Zenon Dada Zenon berlubang Lalu kemudian ditunjukkan flashback masa lalu Zenon Dalam flashback tersebut ditunjukkan bahwa terdapat keluarga Zogratis yang masih pada bocil Ternyata eh ternyata pada flashback ini kita bakal dikejutkan bahwa sebenarnya keluarga Zogratis ada 4 bersaudara Dia adalah Zenon, Dante, Vanica dan satu lagi kakak tertua yang identitasnya telah terbongkar di chapter 331 Dia adalah Julius atau Lucius Socrates Selain itu akan ditunjukkan juga pertemuan Zenon dengan temannya yang bernama Alan Alan selalu menolong Zenon apabila Zenon dibully oleh para bocil-bocil nakal Saat beranjak remaja, Alan dan Zenon sama-sama diterima sebagai divisi 4 pasukan pertahanan sihir Spade Kingdom Karena sihir tulangnya, disini Zenon dinilai sebagai penyihir pemula yang jenius Mereka berdua selalu melakukan misi bersama Awalnya lancar-lancar aja Tapi tiba-tiba saja mereka melakukan misi yang berbahaya melawan iblis Naas sekali Karena begitu sangat lemahnya Zenon pada saat itu Disini Zenon harus mengorbankan sahabatnya yaitu Alan Dia telah menusuk iblis tersebut sekaligus menusuk Alan menggunakan sihir tulang miliknya Karena itulah jalan satu-satunya untuk mengalahkan iblis tersebut Zenon menangisi kematian Alan dan dia mencoba bangkit untuk menjadi lebih kuat lagi Dia menemui kakak tertua Zogratis untuk meminta bantuan melakukan kontrak inang dengan iblis Kontrak mereka berdua merupakan kontrak pertukaran Dimana Zenon akan memberikan kontrak segalanya kepada iblis Sedangkan iblis akan memberikan jantung iblis sekaligus kekuatannya Iblis yang dikontrak Zenon bernama Beelzebub Beelzebub merupakan iblis yang bisa mengendalikan ruang Kembali ke pertarungan Zenon melawan Yuno dan Langris Setelah terkena panah, Zenon bangkit kembali Zenon akhirnya menjadi wujud 100% iblis Beelzebub Keadaan berbalik dengan seketika Yuno dan Langris seketika langsung terdesak Bahkan Yuno yang tadinya overpower langsung tergeletak setelah terkena serangan Zenon Sebenarnya Zenon menang Tapi tiba-tiba saja Vindral datang membantu Serangan sihir ruang kombinasi adik kakak pun beraksi Mereka menyerang Zenon secara bersamaan Hasilnya tetap saja Zenon yang menang Saat sudah di ujung tanduk Karena Yuno memang karakter kesayangan Yuki Tabata Yuno di buff edan-edanan lagi Dia tiba-tiba mendapatkan Grimoire tambahan dengan logo Spade Kingdom Bisa dibilang ini Grimoire asli milik Yuno Karena Yuno memang seorang pangeran Spade Sedangkan Grimoire Clover sepertinya pemberian Grimoire dari bangsa elf Yuno bangkit Yuno melawan Zenon lagi Kali ini Yuno begitu sangat mendominasi pertarungan Dengan kekuatan sihir Spirit of Zephyr Sekaligus pedang sihirnya Yuno berhasil memotong tubuh dan jantung Zenon Zenon pun mati seketika Lalu selanjutnya pada Manga Black Clover chapter 311 sampai dengan chapter 316 Dalam Manga Black Clover chapter ini Di awal kita akan ditunjukkan scene dimana Yuno telah berhasil memotong tubuh Zenon Selain itu terdapat juga flashback tentang ingatan Zenon Saat mengucap janji rival untuk menjadi seorang kapten bersama sahabatnya yaitu Allen Lalu selain itu kita juga akan ditunjukkan bahwa Tiga anggota Dark Triad telah berhasil dikalahkan Namun walaupun demikian terdapat sebuah keanehan disini Pertumbuhan pohon klipot tidak segera berhenti Ternyata-ternyata Morris telah membuat ulang sistem pertumbuhan pohon klipot Oleh karena itu Morris bisa memanfaatkan sihir milik penyihir Arkane Yami dan William untuk melanjutkan pertumbuhan pohon klipot Jadi sihir dari tiga iblis tingkat tertinggi sudah tidak dibutuhkan lagi Pohon klipot gerbang dua akan segera terbuka Raja iblis Lucifero akan segera bangkit Disini terlihat bahwa bentuk tubuh dan kekuatan Morris mirip seperti perubahan iblis dantai sebelumnya Jadi bisa kita simpulkan bahwa Lucifero telah berpindah inang ke tubuh Morris Itulah sebabnya Morris ingin membangkitkan Raja Iblis Lucifero Selain itu Morris juga mengeluarkan sihir rekonstruksi Dimana sihir tersebut bisa menggabungkan beberapa tubuh iblis menjadi iblis raksasa Iblis raksasa yang dikeluarkan Morris akan digunakan sebagai alat untuk menyalurkan sihir Yami dan William ke pohon klipot Dorothy dan Lotus melawan Morris Tapi ya jelas mereka sangat kewalahan Nah di tengah pertarungan mereka Para kesatria sihir Black Balls datang ikut membantu untuk menolong Kapten Yami dan William Mereka datang dengan membawa markas mereka Disini Morris merasa di atas angin Karena dirinya telah berhasil melakukan eksperimen terhadap tubuhnya Sehingga saat ini dia telah menjadi inang iblis Lucifero Dan level kekuatannya di atas para manusia Lalu selain itu terdapat juga flashback tentang awal pertemuan antara Yami dan Kaisar Sihir Dan para Kapten Kesatria Sihir di masa lalu Dimana disitu terlihat bahwa Julius begitu sangat tertarik dengan sihir hitam Yami Lalu untuk para Kapten juga begitu sangat menyambut orang asing seperti Yami Ya walaupun sebagian ada yang berkata sombong sih Hahaha Disini juga akan dijelaskan tentang ambisi Yami untuk membangun pasukan Kesatria Sihir yang unik Dimana di dalamnya terdapat anggota yang berbar, tidak beruntung, kehilangan arah, dan kengenesan yang lain Yami memiliki ambisi untuk berjuang bersama mereka Bahkan sebenarnya Yami lah yang ingin melindungi anggotanya Tapi faktanya saat ini malah Yami yang telah dilindungi oleh para anggotanya tersebut Lalu kemudian Maurice pun berhasil dikalahkan Dan Yami sekaligus William juga telah berhasil diselamatkan Selain itu di chapter ini juga akan ditunjukkan bahwa seorang Mereoleona Vermillion telah berhasil mengalahkan Majin Raksasa Kuno hanya dengan seorang diri Setelah Maurice kalah, bukannya pohon klipot berhenti Pohon klipot malah semakin cepat tumbuh Bahkan gerbang dua telah berhasil terbuka Hal tersebut terjadi karena Maurice menggunakan energi kehidupan dari para Katalis Selain itu, Maurice juga saat ini telah dikendalikan oleh Lucifero secara penuh Dia pun bersatu dengan para iblis dan menjadi iblis dengan ukuran Raksasa Iblis tersebut dinamakan Iblis Raksasa Bemut Para kesatria sihir pun melawan Iblis Bemut tersebut Lalu pada scene akhir chapter 316 Asta berubah menjadi mode Union dan akhirnya berhasil mengalahkan Iblis Bemut tersebut Asta menggunakan pedang milik Yami untuk membelah Iblis Bemut Asta saat itu telah benar-benar melampaui kekuatan dua mentornya yaitu Yami dan Nudge Hal tersebut telah diakui oleh Yami dan Nudge sendiri di akhir chapter 316 Lalu kemudian pada manga Black Clover chapter 317 sampai dengan chapter terbaru 331 Dalam manga Black Clover chapter ini Di awal kita akan ditunjukkan bahwa iblis Bemut telah dikalahkan oleh Asta Namun tubuh dari iblis tersebut terlihat akan jatuh dan akan menimpa rumah sekaligus para rakyat Spade Kingdom Beruntung pada saat itu Yuno datang dan langsung memanah iblis tersebut dengan sihir mode Spirit of Euros Iblis Bemut pun langsung hancur lebur Rumah dan para rakyat Spade Kingdom pun selamat sentosa Perang melawan Dark Triad berhasil dimenangkan oleh para kesatria sihir Yami dan William berhasil diselamatkan Beres dan damai Oh 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 tidak semudah itu Ferguson Justru bencana yang sesungguhnya baru akan dimulai Gerbang pohon klipot kedua baru saja terbuka Salah satu iblis tertinggi dari gerbang dua tersebut yang bernama Adramele Baru saja muncul Tapi tenang saja iblis tersebut hanya akan diam dan menjadi penonton saja Bencana yang sesungguhnya adalah kebangkitan sosok Raja Iblis Lucifero Karena upaya dari Morris Akhirnya Raja Iblis Lucifero telah berhasil bangkit Lucifero hanya bangkit dengan 50% kekuatan saja Namun walaupun demikian Baru pertama melihat pun semua kesatria sihir dibuat tunduk oleh Lucifero Dengan menggunakan sihir gravitasinya Di hadapan Lucifero Asta dan Liv pun hanya dianggap sebagai mainan saja Dalam sekejap hanya dengan sekali pukul Asta langsung tumbang Bantuan untuk mengalahkan Lucifero juga akan datang Kali ini bantuan datang dari para kapten Setelah para kapten berhasil mengalahkan Dark Triad, Morris, dan para iblis Krojo Para kapten datang untuk mengalahkan Lucifero Namun walaupun para kapten serentak menyerang Lucifero secara bersamaan Namun kekuatan gabungan mereka di hadapan Lucifero Hanya dianggap sebagai mainan saja tidak mempan sama sekali Bahkan mereka dalam sekejap telah dihempaskan oleh Lucifero Setelah para kapten terhempas Asta memanfaatkan momen kelangahan Lucifero tersebut Dia bangkit dan mencoba untuk menebas Lucifero dari belakang menggunakan pedang milik Yami Lucifero berhasil menghindar Namun satu tanduk Lucifero berhasil ditebas oleh Asta Karena hal tersebut, Lucifero murka dan dia langsung menyerang Asta sampai Asta benar-benar pingsan seketika Setelah melihat keberhasilan serangan anti sihir terhadap tubuh Lucifero Para kapten kesatria sihir pun bergegas untuk menolong dan melindungi Asta dari Lucifero Yuno pun juga demikian Dia mencoba untuk melawan Lucifero sekaligus melindungi Asta Para kapten menyerang Lucifero dan hasilnya tetaplah sama Mereka dengan mudahnya dihempaskan oleh Lucifero Selain itu, Asta juga secara perlahan disembuhkan oleh sihir Mimosa Namun karena keganasan Lucifero Di sini Lord Seike merasa ketakutan dan mengeluh Dia mengeluh dengan semua masalah yang muncul dari kejadian Elf, Dark Triad sampai terbaru ini Raja Iblis Lucifero Lord Seike tidak bisa bangkit sama sekali setelah terkena tekanan sihir gravitasi milik Lucifero Lanjut ke pertarungan Lucifero langsung mendekati Yuno dan meminta Yuno untuk menyerahkan Asta Namun saat Yuno akan diserang Yuno langsung menghindar ke belakang Lucifero Yuno mencoba untuk menebas Lucifero dari belakang Demikian pun Mereo Leona Vermilion Dia bangkit kembali dengan kekuatan sihir yang terus bertambah Mereka pun menyerang Lucifero secara bersamaan Sayang beribu sayang Lucifero di hadapan semuanya masih tetaplah overpower Asta pun bangkit lagi Namun kondisinya saat ini masih sempoyongan Nuts ikut membantu saat melawan Lucifero Semua kesatria sihir tumbang dan bangkit lagi Terus seperti itu tumbang bangkit Walaupun begitu sangat overpower Lucifero tetaplah memiliki batasan Dia juga bisa kewalahan ketika melawan manusia yang pantang menyerah Hal tersebut juga dipengaruhi karena kekuatan Lucifero hanya 50% saja Sampai-sampai Lucifero meminta bantuan kepada iblis Adramelech Namun Adramelech menolaknya dengan mentah-mentah Para kesatria sihir masih terus berusaha melawan Lucifero Bahkan Yami yang baru saja diselamatkan juga ikut membantu Begitu juga dengan para anggota Black Boss Mereka saling melakukan serangan kombinasi untuk mengalahkan Lucifero Disini juga nantinya bakal ada flashback lagi tentang Yami, Nuts, dan Morgan di masa lalu Nuts, Asta, Yami, dan Yuno bersatu untuk mengalahkan Lucifero Namun usaha mereka masihlah sia-sia Bahkan Yami dan Nuts terkena serangan telak Lucifero Mereka langsung sekarat kondisi kritis dan hampir mati Asta pun demikian Dia sebentar lagi terkena serangan telak Lucifero Namun sebelum terkena serangan Asta diberikan kilas balik flashback masa lalu Libe dan ibu Asta yaitu Licita Semua yang pernah dialami oleh Libe dan Licita Akan ditunjukkan kepada Asta Namun walaupun demikian Asta masih belum tahu dan menganggap Licita emaknya Libe Setelah itu kepercayaan Asta dan Libe pun semakin kuat Hal tersebut memberikan efek bagus bagi kekuatan mode Union Asta Asta semakin bertambah kuat Dia bahkan berhasil memotong semua tanduk Lucifero Dia juga telah berhasil menjauhkan Yami dan Nuts yang telah kritis dan hampir mati Mode Union Asta hanya tinggal 5 detik saja Asta mengerahkan segalanya di 5 detik terakhir Asta berhasil menebas tubuh Lucifero Namun Lucifero masih hidup 5 detik telah berlalu Mode Union Asta telah berakhir Asta dan Li pun langsung berpisah tepat di hadapan Lucifero Karena tubuhnya telah terbelah Lucifero berencana kabur Nuts bangkit lagi dan mencoba untuk melampaui batasan kekuatannya Dia menyerang Lucifero untuk terakhir kalinya Asta berhasil mengalahkan Lucifero dan rencana pelarian Lucifero pun gagal total Lucifero pun terlihat telah mati di dunia manusia Masih belum tahu sih kematiannya benar-benar 100% atau belum Karena kekuatannya masih ada sisa 50% di dunia bawah atau dunia iblis Yang jelas setelah kematian Lucifero Iblis Adra meleh mengambil jantung Lucifero Setelah kekalahan Lucifero Nuts dan Yami benar-benar kritis Mereka hampir mati Mimosa sang penyihir healer pun telah kehabisan tenaga dan sihir Di sini karena Yami hampir mati Kapten Charlotte menangis dan akhirnya menyatakan cintanya kepada Yami Saat semuanya hampir putus asa Para kesatirah sihir Black Bulls terutama Charmy datang membawa makanan penyaplai sihir Dia memberikan semuanya kepada Mimosa Mimosa pun segar bugar Dan akhirnya Mimosa pun berhasil menyelamatkan Yami dan Nuts Di sini juga nantinya Asta akan sadar bahwa sebenarnya Lichita merupakan ibu kandung dari Asta Setelah perang selesai Emak kandung Yuno beserta para rakyat Spade Kingdom datang menemui Yuno Mereka meminta Yuno untuk menjadi Raja Spade Kingdom yang sebenarnya Namun karena Yuno memang memiliki janji untuk menjadi kaisar sihir bersaing bersama Asta Yuno pun sementara waktu menolak tawaran tersebut Lalu di akhir scene manga Black Clover chapter 331 Seluruh fans Black Clover di dunia dibuat geger oleh sosok Julius Ternyata eh ternyata Julius merupakan penghianat Julius merupakan penghianat Julius sebenarnya merupakan kakak tertua dari empat Zogratis bersaudara Nama aslinya adalah Lucius Zogratis Yang membongkar rahasia tersebut adalah Damnatio Karena membongkar rahasia Dengan seketika Damnatio dibunuh oleh Lucius Lucius juga merupakan pemilik kontrak iblis pengendali waktu Astaroth Iblis Adramele juga datang menemui Lucius Dia memberikan jantung Lucifero kepada Lucius Kata-kata Adramele mengindikasikan bahwa semua konflik besar yang terjadi di anime Black Clover Telah direncanakan oleh Lucius Menurut kabar yang beredar Lucius bakal menjadi vilain terakhir di manga anime Black Clover Oke seperti itulah pembahasan tentang rangkuman poin penting Dari manga Black Clover chapter 305 sampai dengan chapter 331 sekaligus Mohon maafkan Mimin apabila terdapat kesalahan dalam pembahasan ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya Karena semua itu merupakan semangat bagi kami sebagai kreator video Arigatokosimash and see you di next video